Saya adalah Menteri Pertahanan dalam Kabinet dalam Pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Jokowi-Dodo. Dan sekarang saya jadi anak buahnya Pak Jokowi. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan petrol yang tidak bisa dilakukan oleh perjalanan sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi-Dodo di bidang pangan dan pertanian. Pemerintah Presiden Jokowi-Dodo sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan guna menjaga pasokan pangan dalam negeri. Anda yakin bahwa Prabowo negarawan yang sesungguh-sesungguhnya? Kalau saya yakin Reply Harun ini orang gila. Sana ke sini sudah dipecat Jokowi, disekak Jokowi, sekarang tergantung-gantung jatuh lukang demo. Kamu kira kalau sudah mengeluh-ngeluhkan, menghujat Jokowi, Prabowo itu, lo anggap kamu orang pintar? Wah! Dipat gitu. Satu Reply Harun, dipecat dua kali, jadi komisaris jasa marja, yang satu lagi komisaris pelindo. Di saat ada banyak sekali isu membentur-benturkan Jokowi dan juga Prabowo yang menyebut bahwa Jokowi akan cawe-cawe di pemerintahan Prabowo. Prabowo akan meninggalkan Jokowi karena Jokowi sebentar lagi akan kehilangan powernya. Pokok macem-macem lah. Tapi di beberapa kesempatan atau mungkin di semua kesempatan kita bisa mendengarkan pidato dari Pak Prabowo atau Pak Jokowi, kemudian saling membahas satu sama lain, kok kita nggak ngelihat, kok kita nggak mendengar narasi-narasi yang dikeluarkan oleh beliau berdua, itu saling menjatuhkan. Justru kita, justru para podcaster-podcaster, justru para konten-konten kreator itu yang mencoba untuk menarasikan bahwa terjadi perpecahan antara Jokowi dan Prabowo. Tapi mereka berdua, Pak Jokowi dan Pak Prabowo justru menunjukkan kebalikannya. Mereka begitu kompak, mereka begitu saling menghargai dan menghormati. Ini gimana sih, kok jadi kebulak-balik begini? Orang-orang justru jadi sok tahu gitu. Dan bahkan ketika kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri atau mendengarkan pidato-pidato mereka berdua antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kompak loh. Saya ini sekarang adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saya adalah Menteri Pertahanan dalam kabinet, dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Jokowi-Dodo. Dan sekarang saya jadi anak buahnya Pak Jokowi. Pak Prabowo mengatakan beliau adalah anak buahnya Pak Jokowi. Bukan berarti Pak Jokowi cawe-cawe, bukan berarti Pak Prabowo lemah dan seterusnya. Ini tuh kompak, ya karena Presiden dengan Menterinya. Emang udah segitu, harus begitu memang. Ini menunjukkan bahwa justru saling respect, ya kan. Pak Prabowo itu sebagai Presiden terpilih, gak Jumawa. Eh, saya tuh Presiden terpilih, ya kan. Anda sebentar lagi akan habis masa jabatan. Jangan main-main. Kan gak gitu narasinya, ya kan. Pak Prabowo bahkan mengakui saya adalah anak buah dari Pak Jokowi. Waktu tahun 2019, saya jadi pesaing beliau. Saya jadi rival beliau. Ya, tapi begitu pertandingan selesai, begitu beliau mengajar saya rekonsiliasi, begitu beliau mendapat kebesaran jiwa mengajar sihat yang kalah diajak bergabung untuk berbakti kepada negara dan rakyat Indonesia, saya langsung menjawab, siap, saya bergabung. Waktu saya bergabung, banyak pendukung saya yang agak kecewa. Jangan-jangan ada Fatma di sini juga yang kecewa. Jangan-jangan. Benar? Ada yang mengatakan, oh Pak Prabowo begini, begitu, begini, begitu. Tidak. Karena saya orang yang banyak belajar. Saya hobinya belajar sejarah. Dari kecil, saya hobinya belajar sejarah. Dan dari sejarah yang saya pelajari, dari sejarah yang saya pelajari, negara-negara di mana para pemimpinnya tidak bisa kerjasama, di mana para pemimpinnya hanya memikirkan diri sendiri dan golongannya, di mana para pemimpinnya egois, negara itu berantakan. negara itu berantakan. Tapi, di mana ada negara yang para pemimpinnya bisa bersatu, bisa kerjasama, bisa saling menyadari, berbakti untuk rakyatnya, negara itu bangkit menjadi negara yang hebat, negara yang muncul. Prabowo Subianto mengajak kita untuk menjadi negara bangkit dan menjadi negara maju. Syaratnya, ya seperti yang diceritakan oleh Pak Prabowo, bersatu membangun negeri. Pak Prabowo itu sedang menggambarkan bagaimana 2019 beliau diajak bergabung, bersatu membangun negeri ini oleh Pak Jokowi. Tapi, kemudian ada banyak orang yang ini ya, yang dulunya itu tidak mendukung Pak Jokowi ini seperti loh 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 gimana nih? Dulu tuh saya dukung Prabowo ngelawan Jokowi. Kok tiba-tiba mereka bersatu? Gak bisa, gak bisa. Ini orang-orang yang sudah sakit hatinya tuh sudah mendarah daging. Makanya ketika melihat dua tokoh bangsa bergabung, bersatu membangun negeri ini justru mereka marah. Jadi, gak ngerti, gak ngerti lagi. Justru ini pendidikan politik yang bagus ya dari Pak Prabowo. beliau mengakui bagaimana saling respek, saling bersatunya, saling mendukung satu sama lain dan bersatunya seluruh pemimpin negeri itu membawa kebaikan bagi bangsa ini. Pertanyaannya, siapa yang tidak mau baik bangsa kita? Siapa? Catat namanya ya. Jadi, dia adalah provokator. Mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan petrol yang tidak bisa dilakukan dari perjalanan sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mengsyaratkan tambang-tambang harus melter di sini. Menguasai blok rokan, blok mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukannya oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri. Sampai senjata serbu dari produksi pindah itu tidak salah dari produksi Eropa maupun Amerika. Jadi, dalam kondisi begitu orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi menurut saya wajar. Bukan karena mengkultuskan dia. Buktinya dia tidak mau maju lagi. Itu kan. dan rakyat setuju juga bahwa cukup dua kali. Tuh, yaudah jangan digoreng-goreng ya kan. Isu tiga periode kemudian cacimaki kepada presiden itu jadi adat-istiadat yang tidak bagus lah gitu. Ini kan tadi sudah disebutkan bahwa oleh siswono Yudhusodo ya prestasi-prestasi dari Jokowi Dodo kita tidak boleh menutup mata soal ini. Ya kan? Harusnya kita fair untuk berterima kasih juga selama dua periode Jokowi Dodo memimpin ada banyak sekali kebijakan kebijakan yang bagus yang memihak kepada rakyat dan juga bagus untuk kemajuan negara ini. Jadi Prabowo itu sebenarnya punya contoh yang bagus nih untuk dicontoh bagaimana cara mengelola negeri ini yaitu contoh yang sudah diberikan oleh Jokowi Dodo. Ini kan bagus gitu ya. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Mangku Purnomo mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi Dodo di bidang pangan dan pertanian. Pemerintah Presiden Jokowi Dodo sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan guna menjaga pasokan pangan dalam negeri. Manfaat program pangan dan pertanian memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Namun program ini memiliki mitigasi serta stabilisasi dan harga stop yang sudah bagus. Bahkan pakar juga mengakui kebijakan pangan dan juga pertanian dari Jokowi Dodo itu sudah di track yang jelas. Sudah di rule atau roadmap yang benar. Memang tidak langsung akan terasa tapi sudah di proses yang benar dan itu apresiasi bahwa Jokowi Dodo memang punya concern kepada masalah pangan dan juga pertanian. Anda yakin bahwa Prabowo negarawan yang sesungguh-sesungguhnya? Kalau saya yakin Repi Harun ini orang gila. Sana ke sini sudah dipecat Jokowi disekak Jokowi sekarang tergantung atau jatuh kandimu. Kamu kira kalau sudah mengeluh-ngeluhkan menghujat Jokowi Prabowo itu lo anggap kamu orang pintar wah hebat gitu enggak kurang-enggak lebih keluarga kamu juga comberan cacatmu cacat comberan Ya ketemu orang-orang yang patuh hukum saja artinya patuh hukum itu takut nempeling orang takut bacok orang kamu kalau di luar juga putus leher kamu kamu berhadapan dengan saya juga putus leher kamu anjing enggak kalem pak kalem pak kalem pak kalem kalem karena para kritikus politik atau para pengamat politik ini perlu ngejaga juga perasaan kita tuh orang timur maksudnya adat ketimuran tuh adat sopan santunya gimana sih gitu kan kita jangan niru-niru kemudian karena Rocky Gerung tuh selalu lolos dari 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 masalah hukum sedang dia rutin menghina Jokowi Dodo dengan kalimat-kalimat yang tidak nyaman kita dengar dengan telinga kemudian kita tiru juga begitu jangan lah kritik-kritik dan membangun itu penting gitu ya kritik-membangun kritik yang positif agar memang kepemerintahan itu juga merasa diawasi oleh rakyat kan begitu tapi kemudian kita bisa membedakan lah kritik dan juga julit dan nyinyir itu bedanya nyata masyarakat udah pada pinter lah ngeliat itu semua ya kan satu refli harun dipecat dua kali jadi komisaris jasa merja yang satu lagi komisaris pelindo jadi saya bisa pahami narasi-narasi bapak refli harun yang terhormat anda bicara terlihat aroma kebencian karena anda dipecat dua kali jadi komisaris dan itu sungguh sangat menyakitkan saya secara pribadi kalau jadi anda pasti pasti akan marah dan kecewa hanya permasalahannya ketika anda mulai mengungkapkan suatu narasi yang tidak sesuai dengan fakta anda mengungkapkan kebencian dan menurut saya itu tidak layak anda ucapkan sebagai seorang pakar hukum tata negara ya sayang sekali bapak refli harun reputasi anda anda mau pertarungan dengan reputasi bapak presiden joko widodo ya karena sakit hati ya atau mungkin mengkritik dengan cara ala-ala roki gerung yang barbar tidak mengindahkan adat sopan santun dan juga saling menghormati itu aduh dilupakan aja gitu pokok kritik kan gitu ya kan pak jokowi sosok yang sederhana dan dia gak pernah kayak dengerin orang-orang yang hujat dia guys karena emang ya percuma juga gitu loh sedangkan Tuhan aja ada yang benci ada yang gak suka apalagi kita yang manusia biasa tapi kadang gue suka sedih guys gak tau kalau misalnya kayak orang itu menghina pak jokowi gitu loh gak tau sih gue kalian pernah ngerasa kayak gitu gak sih apalagi ini demokrasi ya orang tuh bisa menyampaikan pendapat apapun itu walaupun dengan kata-kata kotor gitu tapi beliau dia gak pernah ngebales sama sekali gak pernah ribet dan orang yang menghina-hina dia dia juga tetep kayak udah diem aja gitu dia mah kerja aja terserah orang pandangannya gimana kok bisa pak jokowi kayak gitu ya hebat banget kalau jaman dulu kalian udah hilang loh jaman suharto tiga hari tiga hari aja akan ada jemputan ya kan tiba-tiba gak pulang-pulang ya kan dijemput aja gitu hilang anda tapi di jaman jokowi-dodo anda masih bisa berkual-kual dengan kalimat-kalimat yang kotor seperti itu ini tuh bukti bahwa sebenernya jokowi dalam memimpin bangsa ini tuh fokus kerja aja gitu itu mungkin juga yang akan dipelajari oleh praboh praboh belajar politik tuh dari jokowi politik tuh banyak kritik politik tuh bising tidak semua orang bisa puas dengan kinerja kita it's oke gak apa-apa yang penting kita punya niatan bagus kita bertahun-jawab kepada masyarakat dan bangsa ini gitu itu kata praboh gitu ya jadi emang guru politiknya praboh tuh emang jokowi makanya tidak malu praboh mengakui di depan publik bahwa beliau adalah anak buah dari pak jokowi yang lebih